Artis cantik Claudia Sintia Bella belum menunjukkan tanda-tanda itu. Memang benar jika setiap artis punya cara pandangan sendiri soal kapan punya anak. Akan tetapi siapa sih yang tak ingin cepat-cepat punya anak setelah menikah? Mungkin inilah yang selalu dirilaskan oleh istri engku Emran itu sehingga ia tak banyak bicara dan memilih pergi ketika ditanya soal rencana punya membongan yang pasca setahun lebih menikah. Sikap dan gaya bicara Bella berubah tak ramah sejak ditanya soal alasan menjual rumahnya di Cigajur. Maklum rumah yang sedang di Legobela itu disebut-sebut sebagai salah satu mahar dari Afif Kala mantan tunangannya. Sebenarnya soal rumah memang ini emang simpang siur sih aku tuh lihat disana beritanya simpang siur tapi makasih ya udah dipromosikan. Enggak 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 pokoknya tunggu pokoknya mas. Enggak enggak enggak. Sebelah simp demia Allah Rasulullah itu saya hasil kerja sendiri mas. Siapapun itu es saya enggak pernah kasih saya rumah. Itu adalah rumah pertama saya ya mas rumah pertama saya. Saya kerja syuting rumah pertama saya saya syuting di Cigajur. Mas pinter dia bikin emosi orang. Ya, sejak batal menikah dengan Alfie, kala usai pertunangan, sikap Bella seringkali dipertanyakan. Setidaknya, mengapa Bella tak mengembalikan semua mahar setelah memutuskan hubungannya dengan Alfie? Akibatnya, ada saja cara netizen menghubungkan rencana Bella menjelur rumah dengan mantan tunangannya. Hanya saja, raut wajah Bella yang menegang ketika menjelaskan soal status rumah yang akan dijual itu cukup mengherankan. Jika benar rumah itu tak ada hubungannya dengan Alfie Fudin kala, mengapa harus ketus? Mengapa pula penegasan jika rumah itu hasil teringat sendiri disertai dengan emosi? Ruang pertama aku banget, terus abis itu alhamdulillah aku pernah klarifikasi di Youtube channel aku. Abis itu aku pindah ke Pejaten dan aku masih nyicil di Pejaten, aku nyicil sama bank BNI, mas bisa cek. Terus, terus ya kan sama BNI aku masih nyicil, cuma rumah yang pertama yang aku jual memang udah lunas. Karena memang udah di zaman dulu aku sinetron ya, udah lunas. Terus sekarang mau dijual karena rumah di Jakarta aku ada dua. Ada dua, banyak pajak mahal. Karena aku udah lama gak tinggal di Jakarta, aku punya rumah di Pejaten, jadi rumah yang ciganjur aku jual. Dan itu rumah, alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk dari buka aku, hasil kerja aku sendiri. Bella memang memiliki hak untuk menjual rumah itu, apapun alasan dan apapun komentar netizen. Akan tetapi, mengapa Bella memilih pergi daripada menjelaskan secara gamblang, tenang dan terbuka, sehingga tak menimbulkan banyak tanya dan semakin menimbulkan kesimpang siuran pendapat di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!